Teori ini ditambah dengan sistem konstitusi yang sering... Ini refleksi kepemimpinan dan kekuatan negara oleh damai hari lubis pengamat hukum dan politik Mujahid 2.1.2.fusilatnews.com tanggal 20 Oktober tahun 2024. Para politisi seringkali melupakan teori eksepsionalisme yang justru digunakan oleh Jokowi selama masa pemerintahannya. Teori ini ditambah dengan sistem konstitusi yang sering berubah, membentuk dasar kebijakan Jokowi yang tampak berbeda antara sistem politik yang ada. Teori eksepsionalisme diterapkan sebagai pendekatan politik yang mengklaim superioritas, namun dalam kasus Jokowi, ia cenderung mengintegrasikan kekuatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, menciptakan apa yang tampak sebagai dominasi tunggal mirip dengan monarki absolut. Namun, ini bukanlah inovasi, melainkan hasil dari manipulasi politik untuk mempertahankan kekuasaannya, termasuk mencegah pemaksulan. Pada masa pemerintahannya, Jokowi kerap kali menabrak TMPRI dan melanggar janji-janji politiknya yang merupakan utang moral menurut filosofi Jin Jakues Rouseau. Namun, penerapan teori ini berakhir kontradiktif. Jokowi memanfaatkan kekuatan politik dengan mengkooptasi institusi-institusi penting seperti KPK, kejaksaan, polisi, bahkan lembaga intelijen. Hal ini termasuk merangkul para akademisi dengan mengangkat mereka sebagai menteri atau memberi posisi di komisaris BUMN. Akibatnya, fungsi kampus sebagai penyeimbang kekuasaan pun terganggu. Jokowi juga mengintervensi legislatif dan mengganggu independensi yudikatif. Ia menciptakan sistem kekuasaan baru yang menyimpang dari prinsip dasar Montesquieu, yang mewajibkan izin kekuasaan sebagai landasan demokrasi. Namun, kekuasaannya terus berkembang dengan menggunakan diskresi politik yang berbasis pada pragmatisme Majiaveli. Kini, ketika masa jabatan Jokowi berakhir, kekuasaan yang diinginkannya meninggalkan warisan yang penuh ancaman dan ancaman. Bangsa ini pun waspada terhadap bayang-bayang Jokowi Cilid II, sosok yang bahkan telah menyingkirkan orang-orang terdekatnya demi melanggengkan pengaruh politiknya. Sebaliknya, harapan besar kini ditetapkan pada Prabowo Subianto, presiden terpilih yang diharapkan mampu mengembalikan keseimbangan kekuasaan. Sebagai seorang ex-general, Prabowo dipandang sebagai sosok yang tegas, namun juga diharapkan mampu menunjukkan kepemimpinan yang humanis dan tidak otoritarian, berbeda dari militerisme kaku. Harapan ini, jika berhasil diwujudkan, akan membawa Prabowo menjadi pemimpin yang tidak hanya kuat, namun juga adil. Pada akhirnya, masyarakat Indonesia menginginkan seorang pemimpin yang dapat mengatasi kerusakan yang telah dilakukan oleh pendahulunya, dan Prabowo diharapkan dapat memenuhi amanah ini. Bravo, selamat kepada Prabowo Subianto, Presiden.